Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ya Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Karim Selamatkan umati inna rahmatan Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Karim Al-Fatiha 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 Wa makali inna rahmatan Wa makali inna rahmatan Tareqah kodiyah nasabandiyah Subhanallah makali inna rahmatan hijyib Ya Allah Qur'ani Wa makali inna rahmatan Ya Allah Wa makali inna rahmatan Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Subhanallah makali inna rahmatan desa Wa makali inna rahmatan desa kum Wa makali inna rahmatan Kal alki inna rahmatan Ya Allah Jawa Tengah Sehat walafiat Jasmani dan rohanikum Wa mukali inna rahmatan Indonesia Ya Allah ya Karim Hidayah kuli inna rahmatan Wa mukali inna rahmatan lil alamin Al-Fatiha 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 Sallu ala nabi Muhammad Ibadallah Rijalah Agisun Al-Ajlillah Wa kunu Al-Ajlillah Asa lahza Bifadlillah Wa ya Akhtab Wa ya Anjab Wa ya Sadat Wa ya Ahbab Wa antum Ya ulil Albab Al Noel Al-Fatiha Suruh Lillah Ibadallah Nijalallah Al-Ajlillah Akit Sunan Le alhamdulillah sa'alnakum sa'alakum walizul farjaunakum wa fi amril ghasanakum asum tu'azmakum lillahi badallari jalallah agi suna di ajlillah wa kunu awlalillahi asana huzabi khalillah fa ya Rabbi bisadati tahakad ni isharati asa tahti bisarati wa ya suatuna lillahi 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 asa tahti bisarati wa ya Trahis dan tersawalah pada jayanya magabatanga ngata bagamanya ya jadapa lawasatadaka rancangan ngata bagamanya ya jadapa lawasatadaka rancangan Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai atau yang disebut dengan izib sirul masun jadi izib ghozali ini sedikit saya terangkan kenapa beliau Syekhuna kiajim muhammad abu gufran albantani sampai keliling Indonesia khususnya di pulau jawa dari beberapa daerah yang sudah dilalui dan disitu digelarkan izib ghozali jadi berawal pada tanggal 27 Januari Syekhuna guru kita bersama salah satu geriah dari K.H.H.H.M.A.S.A.R.I. mencoba untuk menggelar atau membuat wadah baru yang disebut dengan izib ghozali yang tujuannya adalah untuk keserataan bangsa yang mudah-mudahan bangsa Indonesia yang pada saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil dalam hal apapun mudah-mudahan dengan pembacaan izib ghozali ini Allah ganti dengan itu harapan yang utama oleh beliau dan memang kalau kita lihat dalam sejarah sendiripun Imam ghozali sendiri priya Allah kepada Allah sehingga mendapatkan ilham merumuskan salah satu izib yang disebut dengan izib ghozali ini keadaannya memang sama jadi keadaannya sama persis seperti di zaman beliau ketika di Andalusia dan disitu dijelaskan dalam kitab atibiru fi nasihatil muluk Imam ghozali itu banyak menceritakan tentang kejadian yang pada saat itu sehingga terciptanya izib ghozali nah bagaimana tidak karena pada waktu itu Andalusia atau yang disebut dengan Sepanyol sekarang menjadi sentral Islam pertama di Eropa karena banyak para alim ulama para wali-wali Allah yang dilahirkan disana seperti beliau sendiri Hujatul Islam Asyikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali terus kemudian Asyikh Ibn Arabi Syekh Ibn Ustina dan lain sebagainya banyak lagi para wali-wali Allah yang dilahirkan disana nah ketika masuk pada masa kerajaan atau salah satu kerajaan murabitin yang tercatat dalam kitab atibiru itu yang dipimpin oleh salah satu Sultan Yusuf disitu mulai banyak para ulama-ulama atau rakyat-rakyat yang memang betul-betul mengabdi kepada Allah itu secara tidak langsung tidak diindahkan sehingga terjadilah konflik horizontal adu domba dan lain sebagainya nah maka dengan melihat kejadian seperti itu Imam Ghazali bertawajuh bermunajat kepada Allah untuk meminta petunjuk langkah apa yang harus dilakukan nah maka diilhamkanlah salah satu Hizib yang disebut dengan Hizib Ghazali nah Hizib Ghazali ini secara sanat juga mengambil dari minkunu zil maksuroh ala Torikotil Qadiriyah jadi Hizib Ghazali ini mengambil dari rahasia Torikoh Qadiriyah maka secara sanat juga dinisbatkan kepada Sultan al-Auliyah Sayyidi Syabhul Qadir Jailani al-Babdha semoga kita baca Hizibnya nanti para jamaah bisa menirukan yang saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alhamdulillahi Al-Ladhi khlaqassamawati Al-Ladhi khlaqassamawati wal-Ardha waja'aladzulumati wal-Nura summal ladhina kafaru bi-Rabbihim ya'adilun fa'aradu bihi ka'idan faja'alna dumul asfalin kathalika linasrifa anhusu'a wal-fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin fawakahu Allahu sayyatima makaru ma'hum bi-balighi waqadis tam-saka bil'arwati al-wuthqa lanfisama laha wal-Lahu sami'un alim wa sanakulu lahu min amrina yusra 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 a'da'una la'yasilu ilayna min nafsi wala bil wasitati la'kudrata lahum ala ishalis su'i ilayna bihalin minal ahwal a'da'una la'yasilu ilayna ilayna bin nafsi wala bil wasitati la'kudrata lahum ala ishalis su'i ilayna bihalin minal ahwal waqadimna ila ma'amilu min amalin waja'alnahu waja'alnahu haba'an haba'an manfura wadhalika jaza'u zalimin thumma nunajji rusulana wal-ladhina amanu kathalika haqtan alayna nunjil mu'mini lahu mu'akibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri Allahi wa inna lahu wa inna lahu la'hafidhun wa inna lahu wa inna lahu hazin azim wa inna lahu wa inna lahu indana la'zulfa wa husna ma'ab a'da'una layyasilu ilayna bin nafsi wala bilwasitati wala bilwasitati wala bilwasitati la'kudrata lahum la'kudrata lahum ala ishalis su'i ilayna bihalin minal ahwal a'da'una layyasilu ilayna bin nafsi wala bilwasitati wala bilwasitati la'kudrata lahum la'kudrata lahum ala ishalis su'i ala ishalis su'i ilayna bihalin minal ahwal a'da'una layyasilu ilayna bin nafsi wala bilwasitati la'kudrata lahum ala ishalis su'i ala ishalis su'i ilayna bihalin minal ahwal birahmatika ya arhamurrahimin al-fatihah alhamdulillah 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 kita lanjutkan dengan kajian kitab samawi yang dikarang oleh Syekhuna Qayyajim Muhammad al-Bufran al Bantani Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallif rahimahullahu wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fidza ra'ini amin Allahumma amin ayahadah kitab al-samawi, ini kitab al-samawi li syekh maulana maratan al-alim al-alam al-fadil muhammad al-gufran al-bantani yang dikarak oleh guru kita kihaji muhammad al-gufran al-bantani jadi kitab al-samawi ini memang maudupnya adalah tentang akhlak tentang perjalanan manusia menuju Allah atau para satri lebih menyebutnya dengan fantasawuf jadi mudah-mudahan walaupun kita baru mulai karena baru pada tahun ini kitab al-samawi ini kita keliling sekaligus menggelar hijib wa zali monggo ditirukan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim al-sani 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 bab pertama menerangkan tentang menjaga mata dan lisan dan lisan al-muradu al-muradu bi kalamihi al-muradu bi kalamihi ihfaz basari babasari babasarahum min nabratil gururi min nadratil gururi wathabit akdamana waahfazna min zilatil lisan min zilatil lisan nad indah miliki zhon berarti Jagalah pandanganku Dan pandangan mereka Dari penglihatan yang menipu Dan tetapkanlah langkah kami Dan jagalah kami Dari bahaya nyalisan Sungguh tipu daya dunia Telah menyesatkan pandangan kami Dan buruknya ucapan Telah membinasakan kami Jadi dalam bab yang pertama ini Perlu diketahui oleh para jamaah Sebenarnya kita keliling dari mulai Diawali dari Demak, Kudus, kemudian Bandung, Cirebon, Tuban Di Lembang, sampai ke sini Itu semuanya baru bab ini Jadi kalau kita simulkan Berapa kabupaten, berapa kota Yang abah suruhkan Yang buruk kita suruhkan Tentang betapa pentingnya Menjaga alisan dan pandangan Karena dalam subtansi ini Secara subtansinya adalah Aslul maksiyah itu terbagi dua Manusia itu bisa terjerumut dalam kemaksiatan Seperti yang terjadi sekarang Kenapa banyak terjadi kontrik horizontal Antar agama, antar suku, antar budaya Bahkan antar tetangga Yaitu karena Tidak terjaganya lisan dan pandangan mata Kita lihat media sosial Kita gak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya Untuk mentahkik apakah itu benar atau tidak Sehingga ada hok-hok yang menyebar Bisa merusak Akhidat kita Bahkan kita menjadi seudun sama orang Yang belum tentu kebenarannya dibenarkan Nah ini sebenarnya Bab ini tuh kalau kita Bab yang pertama yang sekarang Dianjurkan oleh beliau Guru kita Ini sesuai dengan keadaan Indonesia masa kini Nah disini betapa pentingnya Kita menjaga lisan dan pandangan Mata Nanti akan lebih jelas lagi Disampaikan oleh guru kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rabbana Qalikina Rahmatan Istiqomah Wa Mughalikina Rahmatan Hidayah Wa Mughalikina Rahmatan Jawa Tengah Alhamdulillah wa syukulillah Kita tetap muka, tetap wajah Dengan saya Mudah-mudahan Para alim ulama Sesepuh Maupun Bahcari Maupun Parura TNI Pori Siap siaga Siap Mereka 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 Allahumma salli ala muhamman Semangat Alhamdulillah Nah gitu Kita harus persatuan dan kesatuan Tampak KTPnya semua Pancasila enggak Nah kita lisan Itu harus bersatu Sesuai dengan Bineka Tunga Ika Enggak betul Tampak ulama Enggak mungkin ada Nusantara Bismillahirrahmanirrahim Ya Rasulullah Jawa Tengah Jawa Tengah ini harus bisa menengahkan Jawa Barat harus bisa menjabarkan Jawa Timur harus punya tim Apa timnya Membentuklah PPNU Enggak betul Enggak betul Enggak betul Enggak betul Enggak betul Enggak betul Nah jangan dijual belikan Harus persatuan dan kesatuan Bersatulah kembali Sesuai dengan Pancasila Merah putih NKRI Harga nyata Kalau semua harga mati Semua bakal mati Nyatanya mana Jangan dibipir Harus dengan kenyataan Enggak betul Enggak betul Enggak Ikhlas atau tidak Enggak Ini di Bahcari Itu tentang Umaro Tapi disini kita merakyat Enggak betul Ada TNib dan Pori Kita laporan kepada Allah Ya Allah Makal inna rahmatan Jawa Tengah Lakal inna rahmatan lil'alamin Insya Allah Ada Pak Iyai Sespu-sepu Kiyai Gus-gus semua Bersatu kembali Jaga pos kamling Pak Cari Pak Urah Tolong Ada pos kamlingnya Penting itu Ya mudah-mudahan Persatuan dan kesatuan Dan penyakit pun pasti hilang Tergantung antara badan hati ruh Bantulah negara Bantulah Umaro Ulama Suku-suku Budaya Ya Dan tokoh-tokoh agama Lintas agama Dan Rakyat Indonesia Para mahasiswa Mudah-mudahan Bersatu kembali Barokah Kita doakan semua Jangan dibenci Semua Kita ini Belajar alif-alifan Makali inna rahmatan Jawa Tengah Lakali yang mafirma Allah Insya Allah Barokah Saksi ini saksi Mudah-mudahan Jawa Tengah Jawa Timur Indonesia Semua menjadi sehat walafia Jasmani dan rohani Sekolahnya Dibuka kembali Ekonominya normal Dan sehat kembali Alhamdulillah 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 Nah semangat Kita jangan Royok-royokan Kita ini orang Jawa Makan pun zaman dulu Tiwul Ingat kepada Tiwul Lah ya apa Kalau orang gak ingat Ketiwo Minggir Gak betul Nah kita harus sadar Kita dikasih musibah Ujian segala Kita jangan Tertawa Tapi kita Dikir Sambil mikir Doakan Semua Jangan dibenci Kalau kita benci Mana Cacasannya Mana Kita korup Kepada Allah Dan Rasulnya Apalagi Kepada Wali-walinya Allah Jawa Tengah ini perkumpulan Para wali Para alim ulama Karena kita ini penerus Jagalah lisan Dan mata Insya Allah Bangsar Paling kedepan Kerjasama Dengan TNI dan Pori Kan gitu Taruhannya Apa Nyawa atau tidak Ini saya Tumbahannya negara Ini saya Tumbahannya Pancasila Ini orangnya Gak ragukan Malu saya Punya Kakek saya Seorang pahlawan Muhammad Doha Husein Nasa Negara Dan Ujang Ma'lub Sekarang Saya penerusnya Wah Malu Muka saya Dimana Mangkanya Panglima datang Kapoli datang Wah Kapoli datang Maaf Kita harus Mengingati Bahwa di negeri Indonesia itu Aman Terkendali Kenapa Kita jangan lalai Hati-hati Lisan dan mata Persatuan Dan kesatuan Kalau zaman Bien itu Gotong-royong Bikin Masjid Gotong-royong Bikin rumah Gotong-royong Mau tani pun Gotong Royong Ini tahun 90-an Saya kesini Wah Alas 40 tahun Saya mau Sampir Sudah dunia Coba Kalau kamu Belum Menyelesaikan Indonesia dan dunia Jangan Sekali-kali Nincak Button Ngeri Enggak Sendiri Saya ini Berjuang Topati jiwa Raga Saya Bukan semata-mata Pengen makan Kesini Tidak Kita harus Yakin Insyaallah Barokah Kita Negeri kita ini Harus Persatuan Dan kesatuan Keyakinan Keinginan Kemauan Kita ini Bakal Sarkub Apa Sarjana Kuburan Sudah Dipikul Siapa yang Mendoakan Jangan Yang jauh Ulama-ulama Yang terdekat Disebut Kayai Kampung Sok Dekati Jangan Dijauhi Jangan Dimusuhi Persatuan Dan kesatuan Sudah Jelas kok Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Coba Kita harus Sadar Sekarang Harus Ingat Sekarang Bahwa kita Ini Bakal Kembali Ini Jawa Tengahnya Namanya Apa Kalau Kabupaten Kita Disingkat Podadi Podadi Tempat Lahannya Jati 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 Bikin Areng Jaman Bien Tahun 80an Sekarang Sudah Wah Masih Masih Alhamdulillah Dikira saya Tahu Iya Tahu Ke atas Kalau Membakar Wah Luar biasa Subhanallah Kamu Tahu Nggak Makanya Diam Orang Madira Insya Allah Di Madira Dia pun Bakal Luar biasa Insya Allah Karena Kita Persatuan Dan Kesatuan Nenek Moyang Kita Siapa Kita Ini Durianya Durian Nusantara Betul Atau Tidak Mudah Mudah Bisa Berangkat Ke Bekah Biarpun Susah Insya Allah Barokah Mekah Madinah Kata Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Jangan kita Lihat Sanat Ilmunya Tidak Dijalankan Wah Kacau Dunia Perselatan Kita Pakai Baju Bansur Amsur NU Mana Kerjaannya Kasih Sayang Kepada Umatnya Bukan Saya Menagih Tapi Kita Naruhkan Keyakinan Dan Keinginan Untuk Rakyat Demi Rakyat Jangan Pilih Pulu Itu Saudara Kita Agama Manapun Saudara Kita Karena Satu Pancasila Jaga Mulut Dan Risang Semangat Atau Tidak Teruskan Jangan Ya Remek Saya Ini Gak Apa Remek Saya Ini Sampai Bapak Mohon Ijin Saya Sampai Nirakati Indonesia Sampai Nirakati TNI Dan Pori Saya Dipuasai Karena Apa Lihat TNI Dan Pori Sedih Karena Penjagaannya Luar Dalam Bukan Saya Pengen Ketangan Polisi Dan Tentara Sama Manusia Tugas Gak 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 Kamu Bukan Bukan Beda Baju Kamu Bajunya Soal Yang Batik Kalau Ini Tugas Gak 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 Amsor Sama Tugas Tapi Jangan Tugas Tugas Tapi Harus Kerjasama Gak Mereka 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 Nah Semangat Kita Harus Semangat Jangan Kita Jadi Permasalahan Coba Indonesia Itu Rangkul Kembali Kembali Ke Petro Insya Allah Baroka Gak Ada Bencana Gara Gara Siapa Hatinya Seperti Buah Kedong Luarnya Bagus Hatinya Ruet Gak Itu Kedong Dong Maaf Bukan Siniran Emang Kenyataan Ya Kita Ini Bukan Iklan Tapi Kita Persatuan Dan Kesatuan Insya Allah Barokah Selamat Dunia Punya Anak Soleh Dan Soleh Dikasih Kesehatan Jasmani Dan Rohani Ponok Pesantren Di Indonesia Maju Terus Dan Mudah Mudah Negara Kita Negara Yang Lebih Sehat Jasmani Dan Rohani Kita Buka Quran Amin Yang ikhlas Ya Buka Quran Tolong Hadisnya Tolong Baca Monggo Tau Istad Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Surat Kesebelas Surat Hud Ayat Sepuluh Bismillahirrahmanirrahim Ayat Sebelas Yang artinya Kecuali Orang-orang Yang sabar Terhadap Bencana Atau Cobaan Dan Mengerjakan Amal-amal Soleh Mereka Itulah Beroleh Ampunan Dan Pahala Yang Sangat Besar Sudak Allah Al-Azim Nah Ini Menjelaskan Tentang Perbedaannya Sifat Orang Kafir Dan Mumin Kalau Orang Mumin Dikasih Ujian Dan Apapun Dia akan Bersandar Kepada Allah Dan Bersikap Sabar Dan Justru Menjadi Amal Soleh Nantinya Bismillahirrahmanirrahim Ayah Hadis Yang Terus Setelah Al-Quran Kitab Al-Adab Yang Menjelaskan Tentang Etika Hadis Yang Ke 6474 Bismillahirrahmanirrahim Hadassana Sahal Bin Sa'ad Hadis Diteritakan Dari Sahal Bin Sa'ad Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Barang Siapa Yang Menanggung Bisa Menanggung Atau Menahan Untukku Di Antara Kedua Rahangnya Wama Bain Rijlaihi Dan Dia Bisa Menahan Atau Bisa Betul-betul Menanggung Dirinya Di Antara Dua Kakinya Adman Lahul Jannah Maka Akumun Akan Menanggung Dia Untuk Masuk Kedalam Surga Nah Ini Hadis Ini Pas Dengan Apa Yang Disampaikan Mengenai Tentang Afatul Jadi Katakan Kanjeng Nabi Barang Siapa Yang Mampu Menjaga Perkara Di Antara Dua Rahang Dan Perkara Di Antara Dua Kaki Berarti Kemaluan Itu Kanjeng Nabi Itu Akan Menanggung Siap Menanggung Orang Ini Masuk Surga Faham Ya Jadi Adman Lima Bain Alih Yai Antara Dua Rahang Ini Berarti Adalah Mulut Disannya Kemudian Wama Bain Arie Jelai Kemalu Keluar Ada Dua Hal Ketika Dua Hal Ini Bisa Dijaga Kanjeng Nabi Akan Menanggung Dia Untuk Masuk Kedalam Surga Sada Allah Bismillahirrahmanirrahim Ayah Kitab Duratun Nasihin Ini Kitab Duratun Nasihin Yang Artinya Mutiara Nasihat Al Majis Sadi Suwal Kham Sunnah Ini Majis Yang Ke 56 Fadilati Syahri Syaban Al Muazzam Menjelaskan Tentang Kemuliaan Bulan Syaban Al Muazzam Bentar Lagi Kita Akan Melah Lebih Syaban Ini Masih Rejab Bismillahirrahmanirrahim Diawali Dengan Surat Asyura Ayat 19 Allah 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 Latifun Bi'ibadih Yang Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mahal Lembut Atau Kasih Sayang Kepada Hamba Hambanya Maksudnya Itu Latifun Bi'ibadih Ini Allah Yang Mengurus Semua Kelompok Kelompok Atau Makhluk Makhluk Yang Diciptakan Baik Yang Di Daratan Ataupun Lautan Yang Secara Pemahaman Tidak Akan Sampai Jadi Ma'afi Sama Wa Fi Wal Art Itu Allah Semuanya Yang Yang Mengurusnya Dan Allah Pula Yang Memberikan Rizki Bagi Siapa Yang Allah Kehendaki Yaitu Allah Memberikan Rizki Kepada Orang Yang Dikendakinya Ataupun Allah Memberikan Rizki Yang Khusus Setiap Orang Orang Yang Berbuat Baik Atau Kepada Hamba Hambanya Dan Allah Itu Dat Yang Maha Kuat Yang Maha Perkasa Dan Kemudian Allah Itu Adalah Dat Yang Maha Tidak Ada Kalahnya Tidak Bisa Yang Mengalahkannya Siapa Yang Berkendak Tentang Kehidupan Akhirat Maka Dia Akan Mendapatkan Atau Bisa Mendapatkan Hasil Daripada Amal-Amalnya Bi Amali Dunia Walid Dalika Dunia Mazra'atul Akhirah Oleh sebab Itu Dijelaskan Bahwa Sesungguhnya Dunia Ini Adalah Ladangnya Akhirat Sada Sada Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini Quran Hadis Hasil Gimana Sama Gak Dengan Ucapan Gimana Pas Alhamdulillah Mudah-mudahan Yang penting Istiqomah Persatuan Dan Kesatuan Saya Yakin Jawab Tengah Ini Satu Ruh Untuk Hidayah Kenapa Untuk Persatuan Dan Kesatuan Karena Tempatnya Para Wali Menyatukan Ini Para Wali Di Jawa Tengah Mudah-mudahan Adanya Ini Gelar Hijib Membacakan Kitab Samawi Penuh Hikmah Dan Barokah Selamat Dunia Walah Heran Dan Mudah-mudahan Musibah Bencana Penyakit Ilah Langsung Mudah-mudahan Dapat Nur Cahaya Allah Muhammad Itu Aja Kita Doa Ya Karena Saya Mau ke Demak Ditunggu Sama Bapak Kapolres Sama Pak Danding Mudah-mudahan Kita Dapat Rohmat Hidayah Biarpun Kita Sebentar Tapi Saya Yakin Ikhlas Video Karena Allah Penuh Hikmah Dan Barokah Mari Kita Istiqomah Yang penting Jangan Lupa Solat Malamnya Solat Duhanya Bacakan Surat Yasin Insya Allah Barokah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Ya Allah Ya Karim Wa makalui Inna Rahmatan Korobokan Wa Misidi Inna Rahmatan Ya Allah Wa Mekali Inna Rahmatan Jawa Tengah Wa Mekali Inna Rahmatan Indonesia Ya Allah Barokah Wa Mekali Inna Rahmatan Hidayah Subhanallah Mekali Inna Rahmatan Ya Allah Wa Mekali Inna Rahmatan Wa Mekali Inna Rahmatan Lil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Wa Mekali Inna Rahmatan Barokah Indonesia Tanah Kali Inna Rahmatan Lil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Asyadu La Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Ala Sallina Muhammad Wa Sallina Muhammad La Kholawala Kuwata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi